Hai semuanya ketemu lagi sama aku Tersika jadi hari ini aku bakalan battle facial foam untuk kulit berjerawat dan ini tuh sama-sama brandnya Emina nah buat kalian yang penasaran sebagus apa kalian wajib banget nonton video ini sampai habis dan jangan lupa body like dulu Nah jadi produk yang bakalan aku battle adalah Emina Miss Pimple Agne Solution face wash sama Emina Break Stuff for Agne Prone Skin face washnya jadi kemarin aku kan sempet review facial foam ini terus banyak banget dari kalian yang nanyain bagus mana sih sama punyanya Emina Miss Pimple jadi kita bakalan bahas semuanya di sini dan kita bakalan bahas terlebih dahulu untuk yang Emina Miss Pimple Agne Solution face wash jadi ini tuh kalau untuk packagingnya itu lebih ke warna biru sama putih gitu ya terus ini aku beli yang ukuran kecil yang 50 mili karena ini kan produk aku sendiri sementara kalau yang ini punyanya temen aku masih belum diambil terus ini untuk manfaatnya untuk membersihkan wajah dan juga mengangkat kotoran terus ini juga untuk mengurangi minyak berlebih terus ini membuat kulit terasa lebih segar tanpa membuat kulit kering jadi walaupun ini manfaatnya untuk mengurangi minyak berlebih tapi nggak bakalan kulit itu kering keset gitu loh next kita bakalan ke Emina Break Stuff yang for Agne Prone Skin jadi kalau untuk ini kemarin aku sempet review ya dan itu bagus banget jadi ini tergolong produk terbaru dari Emina juga terus untuk manfaat dari Emina for Agne Prone Skin ini jadi ini mengandung extra summer plump dan juga double blackening jadi bagus banget untuk mencerahkan kulit terus ini juga mengandung extra cinnamon bark untuk kulit tentang berjerawat kotoran dan minyak berlebih terangkat tanpa membuat kulit kering dan ini juga membuat kulit lebih bersih cerah dan juga glowing dan ini juga non-comedogenic dan non-acnegenic jadi nggak bikin komedoan sama nggak bikin jerawatan gitu terus kalau dari segi manfaat, kalau menurut aku yang break stuff ini manfaatnya lebih banyak daripada yang Emina Miss Pimple jadi kalau yang break stuff ini tuh bisa untuk non-comedogenic sama non-acnegenic sementara kalau yang ini tuh nggak ya jadi kalau yang ini tuh mungkin lebih ke untuk mengangkat minyak berlebih gitu di wajah sama nggak bikin jerawatan gitu sementara kalau yang Emina break stuff ini ada kandungan untuk mencerahkan wajah tapi juga cocok untuk kulit berjerawat gitu terus juga untuk mengatasi kulit yang lagi beruntusan ada bekas jerawat gitu dan aku bakalan basahin wajah aku pakai air terus untuk pipi sebelah kanan aku bakalan pakai Emina Miss Pimple Agno Solution jadi kalau dari Emina Miss Pimple ini lebih ke bening gitu ya dan pipi sebelah kiri aku bakalan pakai Emina Break stuff for Agno Prone Skin jadi kalau yang ini teksturnya itu warnanya lebih ke putih dan teksturnya agak kental gitu nih kalian bisa lihat untuk yang Emina Break stuff itu warnanya lebih kelihatan sementara kalau Miss Pimple itu lebih ke bening gitu ya terus ini aku bakalan langsung blend dan aku nge-blendnya tuh bareng jadi kalau untuk gampang di-blendnya tuh kalau menurut aku yang Emina Miss Pimple lebih gampang di-blend karena kan emang dari warnanya tuh bening gitu ya jadi biasanya emang gampang banget gitu di-blend tapi kalau untuk dari busanya itu Emina Break stuff busanya lebih banyak nah jadi seperti ini dia facial foam-nya aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu so kalian stay tune nah jadi seperti ini dia hasil dari facial foam-nya jadi tadi waktu aku bilas itu yang paling sulit dibilas adalah punyanya yang Emina Miss Pimple ini jadi kalau Emina Break stuff ini gampang banget dibilasnya terus kalau untuk hasil kalau menurut aku lebih halus punyanya Emina Break stuff jadi ini kalian bisa lihat kayak halus banget sementara kalau yang ini agak sedikit keset gitu di kulit jadi kalau menurut aku yang Emina Miss Pimple ini tuh bener-bener cocok banget untuk mengangkat minyak berlebih di wajah sih karena hasilnya bener-bener agak keset jadi kalian menurut aku nggak terlalu ngelembapin sih kalau yang Emiss Pimple sementara kalau yang Break stuff ini agak sedikit lembab gitu terus lebih cerah juga yang Break stuff sama kalau menurut aku ini dipegang bener-bener enak banget sih di wajah nih nah jadi kalau menurut aku dari kedua varian produk facial foam untuk kulit bercerawat aku punya Emina aku sih lebih suka yang ini ya Emina Break stuff for acne prone skin ini karena dari segi hasil itu kalau menurut aku bagus banget terus juga ngelembapin juga di kulit jadi walaupun mengangkat minyak berlebih tapi nggak bikin kering sementara kalau Emina Miss Pimple ini tuh bener-bener keset banget hasilnya tadi dibilasnya juga agak sulit sih jadi aku kurang sukanya itu di situ nah jadi kalau misalnya kalian udah pernah nyobain yang mana nih yang Miss Pimple atau yang Break stuff for acne prone skin kalau menurut aku sebenarnya itu tergantung jenis kulit kalian juga ya kalau misalnya kalian punya masalah minyak yang berlebih kalian bisa pakai yang Miss Pimple ini tapi kalau misalnya kalian punya masalah kulit yang minyaknya nggak terlalu banyak terus juga agak kering tapi jerawatan kalian bisa pakai yang Break stuff ini jadi kayak manfaatnya tuh beda gitu ya kalau menurut aku dan itu aja sih untuk battle kali ini semoga bermanfaat buat kalian buat kalian merecast kalian juga bisa komen di bawah and bye see my next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati